Sejak dulu, Gotong Royong merupakan ciri khas masyarakat Nusantara, takcuali masyarakat Bali. Masih dapat saya bayangkan bagaimana dulu rumah kami dibangun beramai-ramai oleh orang-orang yang tinggal di lingkungan kami dan bagaimana kami saling membantu saat menanam padi atau memanen di sawah. Namun, seiring dengan terjadinya peribahan ketatanan hidup masyarakat, dari ketatanan masyarakat agraris ke ketatanan masyarakat industri, maka tradisi Gotong Royong di Bali akhirnya menjadi sesuatu yang langka. Syukurnya tidak hilang sama sekali. Buktinya, beberapa waktu yang lalu, ketika keluarga besar kami, warga suruh bermas atau metonang kembangangan, membangun kembali piasan yang rusak di area merajan. Dari awal sampai akhir prosesnya, sebagian berlangsung dengan dukungan semangat Gotong Royong. Bukan hanya dukungan material, tetapi juga tenaga. Syukurnya lagi, sebagian dari warga memang memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pembangunan hidup ini. Yang tidak punya keterampilan pun tetap punya kesempatan untuk ikut menyumbangkan tenaga sebagai pelayan tukang. Dan sebagai penduduk hindu, di awal proses pembangunan, kami tentu tidak bisa lepas dari upacara atau kegiatan ritual kutus agar proses pembangunan berjalan tanpa halangan. Upacara ini disebut macaru atau bukayatnya. Seperti apa wacaranya? Semoga setelah ini. Yang sedang dipersiapkan ini adalah upacara macaru atau butayatnya. Ini adalah ritual yang ditujukan kepada buta kala atau makhluk dari dimensi bawah guna menetralkan energi negatif mereka. Dengan demikian, diharapkan tidak akan terjadi gangguan pada proses pembangunan yang sedang berlangsung. Upacara ini dipimpin oleh pembangku dari keluarga besar kami bersama-sama dengan undagi yang memimpin pekerjaan pembangunan. Semua upacara atau sarana sesaji yang tampak begitu rumit juga disiapkan oleh warga kami. Dalam hal ini, ibu-ibu yang rata-rata memang punya keterampilan di bidang beban tenan atau sesaji. Dengan semangat gotong royong yang tak pernah kendur, sekitar sebulan kemudian hasil pembangunan telah menampakkan wujudnya. Inilah bangunan pihasan yang baru dan siap untuk dipelaspas. Seperti sebelumnya, semua upacara atau semua sarana upacara yang tampak indah tetapi rumit itu dikerjakan oleh para ibu-ibu. Upacara melaspas adalah semacam selamatan atau ritual pembersihan atau penyucian bangunan yang baru selesai dibangun. Semua warga Permas yang merasa turut memiliki merajan atau pura keluarga ini tampak bahagia karena kini punya bangunan pihasan yang sedikit lebih besar dan juga cukup bagus. Ucapan terima kasih pun terpancar di wajah mereka yang tentu ditujukan kepada semua pihak yang turut terlibat dalam proses pembangunan pihasan. Semoga semua sumangsihnya mendapat imalan karma baik yang berlimpah. Suaha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!